Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh, IKN. Banyak yang gagal paham. Tidak 100 persen pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan. Dengan infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi, kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu, untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN. Sekali lagi, bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi, tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu, apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon II akan membentuk lembaga badan pemerintah penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi, kita ingin menaikkan tasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Mas Jibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sitanya dari investor. sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektare tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya, itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula. Bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Kita masih lanjut, masih lanjut, mohon tenang. Selanjutnya giliran colon wakil Presiden nomor urut satu, Bapak Muhammad Iskandar, untuk memberikan tanggapan waktu Anda satu menit. Kita mulai ketika Anda mulai berbicara. Mohon tenang dulu. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi, saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, skala prioritas harus penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muahimin dulu. Saya ingat sekali, Gus Muahimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini enggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang enggak mendukung. Karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof. mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. banyak pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof.